Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat sejak Kabinet baru Jokowi-Ma'ruf Amin terbentuk adalah Menteri Bidang Ekonomi. Tim ekonomi harus bisa menarik investasi, membuat kebijakan, sekaligus mengeksekusi kebijakan ini agar investasi masuk ke Indonesia. Belum ada sepekan, Kabinet Jokowi-Ma'ruf bekerja. Khusus di bidang ekonomi, tim ekonomi Jokowi-Ma'ruf didesak bisa membuat kebijakan dan mengeksekusi langsung kebijakan dalam konteks menarik investasi masuk ke tanah air. Investasi juga harus bisa memberikan dampak langsung kepada sektor tenaga kerja dan lanjutan kepada pelaku UKM. Bagaimana kita bisa menarik investasi yang langsung ini ke Indonesia sehingga memberikan impak kepada yang kemarin. Pak Jokowi bilang bahwa harus tenaga kerjanya jadi tersadurkan dan pasti akan ada trickle-down efeknya sampai ke UMKM kita. Saya melihat duet antara Erlangga sebagai Menko dengan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ini yang duet ini dulu, ini sudah saling ngerti. Reputasi dan latar belakang Menteri yang sebelumnya pengusaha dibutuhkan untuk mengeksekusi wacana menjadi aksi sehingga memberikan solusi bagi masyarakat. Pengusaha dianggap kreatif untuk memberikan peluang menjadi pemasukan misalnya mengembangkan program kawasan ekonomi khusus agar menarik minat investor memberikan dampak ekonomi. Di beliputan Transmedia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.